Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dari kata benda itu sesuai menurut jabatannya. Kemudian kalau syarab berubah-ubah bentuk. Ada bentuk fiil madi, ada pintu mudari, ada fiil amar, kemudian ada bentuk dua, ada bentuk tiga, kemudian ada jama'ah. Itu yang ilmu syarab. Kalau ilmu nahu mengenai jabatannya atau fungsinya. Jadi nahu syarab itu digabung menjadi kawa'id. Kawa'id itu adalah kaedah undang-undang dalam bahasa Arab. Dengan ada undang-undang itu, maka muncul pula ilmu-ilmu dari itu. Misalnya mengenai makna, makani, mengenai apakah ini sudah komunikatif, balagah atau tidak, ataukah ini berbentuk kiasan, itu mantik, jadi banyak. Jadi kalau orang mengatakan Al-Quran perubahan hidup, wah itu tidak semurah yang ditangkap oleh orang biasa. Kalau orang-orang yang punya ilmu, panjang. Nah sekarang kita mulai. Sobat kita baca dulu, Al-Quran perubahan hidup, bima patahallahu alaikum, lihu hajju. Ya ada tinggal tak? Ada tinggal ini? Wah lihajju hajju. Coba lihat. Li yu hajju. Ya terasa dewa sekali. Ayat 70, berapa ini? 6. Ya ayat 76. Ayat 76. Di situ. Li yu hajju. Ada ya-nya ya tinggal. Li yu hajju. Ya di sini. Li yu hajju kum bi. Li yu hajju kum bihi. Terus. Indah Rabbikum. Ya. Ata'ilun. Ya 76. Li yu hajju kum bihi. Indah Rabbikum. Ata'ilun. Kan membacanya ini sebenarnya kan enggak begitu sulh. Wa iza laqulladzina amanu. Kalu. Amanna. Wa iza khala. Ya kan? Wa iza khala. Wa iza khala. Ayat betul. Wa iza khala ba'duhum. Ila ba'din. Wa iza khala. Wa iza khala. Atuhaddisunahum bima patahallahu alaikum. Li yu hajju kum bih. Indah Rabbikum. Apalah ta'ilun. Nah sekarang. Ini kan sudah diselingi dengan pelajar lain. Wa iza. Ini kembali lagi iza. Berarti dulu sudah menyembelih sapi tadi. Baru ini kasus lain lagi. Ini kan sudah ayat-ayat lain. Sebab kita lihat dulu ayat sebelumnya 75. Ini pelatihan bahasa Arab. Ya 77 berapa? Ya 75 kan? 5 ya. Ah ini 75. Ah ini dia. Jadi ini adalah umat Muhammad lagi. kembali ke gandeng dengan umat Musa. Makanya Nabi Muhammad dengan menggandeng kisah-kisah Musa itu, umat Musa itu lebih banyak lagi cencongnya daripada umat Nabi Muhammad sebenarnya. umat Nabi Muhammad, ya paling-paling karena mereka sudah banyak musrik ya. seperti Abi Jahal atau yang lain-lain itu adalah berarti disambung ke iza sebelumnya. Wa iza. Wa iza, huruf syarat ya. Tapi sebagian tidak huruf syarat, tapi pada umumnya huruf syarat yang mulai ya. Nanti ada jawabnya. di sini kan ada juga izah disini. Ah ini dia, izah. Kemudian, ah ya dua saja ya. Kalau iza ini mana jawabnya? Iza. Mana jawab dari izah huruf syarat zin? Alu. 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 Kalau iza ini mana jawabnya? Alu juga. Alu. 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 Alu juga. Alu. Alu. Jadi ini huruf syarat ini jawab. Kemudian kita lihat bentuk laku. 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 Silahkan Pak Bet dulu. Laku bentuk apa nih Pak Bet? Bukan laku motor ya. Laku. Halo Pak Bet, apa itu bentuk laku? Ibu Sabrina. Naku. 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 Fi'il Madi Pak. Fi'il Madi. Ya. Fi'il Madi. Ya. Naku. Murah menandainya ya. Apa tandanya? Belajar begitu dulu kita menanda-nandai aja. Murah menandainya. Gau usah ini Fi'il Madi. Apa tanda yang menunjol? Tanda yang menandainya. Apa tanda? Wa'u Sukun. Wa'u Samaya. Ya kan? Eh. Wa'u Samaya. Wa'u Samaya. Wa'u Samaya Alif. Ya. Jadi Wa'u Samaya Alif itu murah menandainya. Sama ini. Sama ini. Aman. Kan gitu juga. Ya. Polu. Sebenarnya itu maka tak pernah terus melihat-lihat huruf Arab. Murah kita nandainya. Oh ini Fi'il Madi. Cuma Fi'il Madinya baru kita pelajari. Kalau Fi'il Madi ini. Ini Fi'il Madinya ya. Ya. Laku. Kita pinjam topannya disini. Laku. Laku. Kalau laku ini apa. Kalau kan Fi'il Madi. Fi'il Madi itu kan bisa 14. Ya. Apa. Kalau kan 14 kotaknya. Kalau kotak pertamanya apa itu. Laku. Ya. Apa. Laku. Laku. Coba lihat. Laku. Laku. Terus. Laku. Laku. Yang kedua. Ya. Apa dua huruf. Paling sedikit tiga huruf. Lakaya. 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 Lakaya ya. Lakaya ya. Jadi ianya nggak ada ya Pak. Pak. Yakit. Iya. Iya. Iya di belakang. Di belakang. Kalau untuk kotak keduanya jadi. Lako. Gitu. Kalau ini berarti kan ada ya-nya seperti ini. Atau biasanya kalau ya itu gini yang populer. Lako. Terus. Lako. Jadi ini Fi'il Madi ya. Tiga huruf. Cuma dia ada penyakitnya. Ilat. Ilat. Pakai huruf ilat. Lako. Makanya sering dia itu berdiri saja. Kalau didekatkan nanti. Lako. Kalau dua. Lako. Dihidupkan saja ya. Oh gitu Pak. Oh. Dihidupkan saja. Jadi lakaya gitu. Ya lakaya. Oh lako. Lakaya. Laku. Jadi ini waktu di sini sebenarnya lakayu. Tapi menurut apa dihidupkan saja alipnya ya-nya itu. Jadi menjadi laku. Karena dia bentuk banyak. Gini. Lakaya. 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 Kalau bentuk perempuannya apa? Lakih. Lakayat. Hidupnya. Oh iya ya. Lakoyats. Lakoyata. Ya. Kalau banyak perempuannya. Lakoyat. Lakayna. 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 Kalau sudah dapat Lakayna sudah lancar ke bawah itu. Apa lagi? Lakayna. Lakaytah. Lakaytumah. Lakaytumah. Lakaytum. lakoytumah, lakoytunah. Terus, lakoltu, lakolna. Iya, lakayna. Tapi itu mungkin dipakai nanti lakitu. Lakitu. Lakitu, lakina. Jadi ya-nya sudah hilang pula. Jadi itu kalau huruf ilat ini lihat apanya. Jadi yang jelas ini laku, kan hilang. Kalau untuk hiya, apa tadi Pak? Lakoytus ya? Iya, lakoytus. Tapi enggak mungkin lakats. Iya, lakoytus. Iya-nya pakai titik itu ya Pak? Lakoytus. Iya. Pakai tata perempuan. Jadi kalau ini, enggak ngerti kita? Iya, laku. Kalau lakaya itu apa artinya lakaya? Lakok. Ini dibaca lakos saja. Apa arti lakok? Lakok. Bertemu. Likok ya, bertemu. Ya, likok. Itu mas darahnya. Oh, ila likok. Itu makanya likok-likok. Lakoytus ya, lakoytus ya, laku. Biasanya istilah apa yang dipakai organisasi tertentu atau partai tertentu ada likok-likoknya. Iya, likok-likok. Ya, likok katanya. Pertemu ya. Ya, pertemuan-pertemuan. Meeting-meetingnya. Jadi laku adalah fi'il madi, failnya ada mengatakan bahwa sama alif, tapi ada failnya tersembunyi yang jelas. HUM. 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 Ya. Baru. HALLAZINA. Silahkan. HALLAZINA. HALLAZINA. HALLAZINA bentuknya, diri kaji bentuknya. HALLAZINA bentuk apa ini? HALLAZINA. 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 al-lajina ini jabatannya sebagai apa dalam kalimat? Kalau ikhrabnya namanya? Orang-orang yang itu sebagai jabatannya, Pak. Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari laku. Lalu kalau al-lajina amanu bentuk apa pula? Ini amanu yang panjang sebenarnya. Karena baris di laptop ini enggak bisa membeli tagak di atas alib. Al-lajina amanu bentuk apa? Amanu. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Kalau ini Fi'il madi, mana fa'ilnya pula? Fa'ilnya itu juga. HUM. Baru nanti jumlah fi'il madi ini, itu yang silat kembalinya, dihubungkan kepada laku. Jadi orang-orang yang beriman, mengapa orang-orang beriman? Nah, yang mereka temui. Jadi ada dua merekanya di sini. Mereka di sini, ke mana baliknya mereka? Bertemu. Enggak, maksudnya? Kan laku itu fa'ilnya mereka. Al-lajina amanu mereka juga. Tapi beda merekanya itu. Mereka juga, ya. Ya, beda. Beda tempat murjaknya dikembalikan. Kalau apabila menemui, apabila menemui mereka, mereka sih apa maksudnya? Mereka orang kafi'il? Ya, orang. Orang beriman. Orang beriman. Ya. Umat yang semasa, apa itu? Umat Nabi, yang berarti orang yang ditemui Muhammad di Makkah. Sebenarnya yang di Madinah ini ya. Temunya Madinah. Temunya Madinah. Tapi, mereka itu adalah orang yang sudah menerima membaca dari Taurat. Sedangkan al-lajina amanu ini orang yang, merekanya orang yang beriman juga, tapi di Madinah juga. Jadi, sama-sama itu. Ini adalah dahulu. Kalau sekarang kan enggak ada lagi. Dahulu. Jadi, apabila menemui mereka, orang-orang yang menerima Taurat, yang ahli kitab, yang di Madinah, bukan musrik ya. Di Madinah itu ada orang musrik, ada orang ahli kitab. Yang ahli kitab, waktu datang, waktu eksodus semasa Nabi Musa dulu. Karena orang-orang Yahudi situ banyak tinggal yang mereka berkebun. Ya, mengambil tanah. Kebun di Madinah. Makkah, enggak disentuh-sentuh orang, Makkah itu. Makkah itu adalah di situ tradisi-tradisi penyembah berhala. Jadi, di situ berhala yang kira-kira orang-orang yang punya keyakinan. Sebenarnya orang ingin mencari yang dikagumi juga. Orang yang dikagumi, orang yang ditakuti. Jadi, cuma bias, enggak pernah sampai kecuali mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi-Nabi. Sampai sekarang di kampung kita ini kan begini juga. Malah saya katakan, coba macam kita yang hadir ikut belajar ini. Waktu kita bertakbir itu kan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah cepat atau lambat, Allahu Akbar. Bagaimana cara pikiran kita? Kan Allah, kalau yang mengkat tangan, yang jelas kita ada mengkat tangan. Disejajarkan dengan apa ini, bahu. Allahu Akbar. Kemana perasaan kita waktu menyebut Allahu Akbar? Coba Pak Belu. Perasaan ke diri awak. Apa dirasakan ke diri awak? Dia rasakan ke diri awak, bahasanya Allah lebih besar. Itu, Pak Bel. Itu memang konyol. Coba kalau Ibu Sabrina bagaimana? Allahu Akbar. Ya, terbayang Allah itu maha besar. Coba ada besarnya terbayang. Ya, kita ciptaannya gitu, Pak. Malalah jadinya itu. Malalah itu, Pak. Malalah itu, Pak. Ya, malalah. Tertahan dari ulama. Takana ciptaannya. Oh, jadi Allahu Akbar. Nah, itulah makanya sekarang. Ya, makanya di, apa kan. Ada orang, waktu katanya, waktu sedang Allahu Akbar, disinilah niatku masuk. Disinilah saya garunya. Allah. Alalah kacau. Harusnya, Pak. Allah lebih besar dari alam. Hah? Hah? Allah lebih besar dari alam. Iya, tapi bagaimana apa kita? Harusnya, Pak. Harusnya, Pak. Nas, Nas, Pak. Itulah. Jadi, kita paham yang kita katakan itu. Ya. Ya, mengerti kita apa yang kita ungkapan itu. Jadi, Allah tidak ada serupa apapun, kecuali dia. Dia-dianya, dia yang tahu. Kalau kita hanya tahu dari ayat-ayat bahwa dia menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan alam. Ya. Jadi, waktu kita Allahu Akbar, yang kita pahami, yang kita ungkapkan itu. Allah maha besar. Ya. Jadi, itu makanya, namanya takbir itu makanya kalau, ini tapi sebagian yaitu kalau saya lebih cenderung bahwa Allahu Akbar. Akbar itu kan sudah saya katakan. Berarti dia sebenarnya memukulkan, mengingatkan kepada kita bahwa Allah lebih besar daripada alam. Kalau maha besar, payah kita itu. Jadi, diingatkan kepada kita, kita mengakui bahwa Allah lebih besar dari alam ya. Allah lebih besar dari alam. Dari alam. Tapi, jangan alam kita pikirkan. Itu karena pengetahuan kita sudah bahwa alam ini yang dikatakan alam apa? Selain dari Allah. Selain dari Allah. Jadi, waktu kita mengatakan selalu Allahu Akbar, berarti Allah lebih besar dari alam. Jadi, alam mengingatkan kepada kita supaya kita jangan tergoda, terpedaya dengan alam. Jadi, persoalan sekarang kita kan kena tergoda kepada alam. Menganggap segala-galanya. Jadi, setiap kita mengatakan Allahu Akbar, sadari itu. Bahwa, ingat ya, mengingatkan kepada kita bahwa Allah lebih besar dari alam. Jadi, pikiran kita tidak kemana-mana. Makanya, berapa kali takbir. Mesti kita sadari itu Allahu Akbar. Allah lebih besar dari alam. Alam adalah sadar. Alam besar, Pak Abed. Apa buktinya alam besar? Kan alam selain dari Allah. Alam besar atau tidak? Tidak. Besar. Besar. Apa maksudnya besar? Alam. Tidak bisa membuatnya, Guru. Tidak bisa membuatnya, tidak bisa kita mengetahui apa hakikatnya. Bagaimana datangnya, bagaimana cara membuatnya. Sampai sekarang tidak bisa orang membuat alam? Tidak. Nah, itu. Maka, dinyata pada sedangkan membuat alam, mengkaji alam saja, kita tidak bisa mengerti. Cuma kita hanya mempelajari saja. Mempelajari alam. Lalu kita katakan, Allah lebih besar dari alam. Jadi, tiap menggari itu, Allahu Akbar. Kecuali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari alam. Jadi, maksudnya nanti, kalau masih ada pikiran merasa kecil, merasa cemas, merasa yang lain-lain, berarti kita mengagumi alam baru. Nah, gitu. Tapi ini jarang disampaikan orang. Emang susah memahaminya, Pak? Hah? Kenapa susah? Tidak. Susah kan kalau alun biasa beraja bentuk itu kok. Ah, ya. Menarawang. Gak tahu. Menarawang. Ya, ya. Menarawang. Jadi, kita kan berikrar itu. Membuat pernyataan. Allahu Akbar. Jadi, nanti ingat itu. Kita kan mau sebentar lagi sholat maghrib. Nah, ingat itu. Jangan sampai Allahu Akbar mulut bergerak, perasaan hilang. Jadi, harus sesuai. Iya. Itu kan ikrar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru ada sedikit persoalan. Nah, lah. Lalu suwati. Kan berarti alam yang lebih besar bukan Allah lagi. Makanya, namanya takbir. Takbir itu kan diulang-ulang. Berasal kata kerjanya dari digandakan huruf tengahnya. Kabara. Kabara. Ah, kabara. Terus apa? Mudariknya apa? Yukabbiru. 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 Masdarnya? Takbiran. 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 Nah, sekarang kalimat takbir apa? Allahu Akbar. Ah, itu lah. Jadi, Allahu Akbar itu sering diulang-ulang supaya berkesan. Cuma karena orang menerjemahkan maha besar tidak berkesan dalam hatinya. Sebenarnya kan mau memukul dia juga. Mau memukul lawak. Ini, yuk, piya. Allah lebih besar dari kaum. Habis itu. Ternyata pemilih tidak pulang hari raya sudah sedih. Taman yang besar itu. Mendengarkan takbiran saja. Allahu Akbar. Allah, ibu. Tiawak, bang. Kok ibu? Ayah suami baru meninggal. Bini baru meninggalkan. Tia-tia. Saya sudah lihat orang menangis waktu membaca takbiran. Saya tanya. Bagaimana menangis? Tadi, ibu. Anak awak tidak pulang dari rantau. Hidupnya orang yang raya. Kan lain, Pak Ibu. Padahal masuk maksud takbir itu. Kalau sudah melekat, berarti Allah lebih besar dari alam. Jadi, rupanya manusia hidup di muka bumi ini atau di alam ini, dia terpedaya oleh alam. Nah, gitu. Ya, ya. Lai paham tuh. Lai, Pak. Paham, tapi pasti diulang-ulang. Ya, itu makanya namanya takbir. Itu makanya tasbih begitu juga. Makanya tablik begitu juga diulang-ulang. Tahmid begitu juga. Tafsir begitu juga. Itu makanya digandakan dia di tengah kabar. Jadi diulang-ulang itu memasukkan rasu. Ya, itu. Apakah majannya itu memasuk rasu itu ke hati. Ya, itu. Tapi itu lah. Kadang-kadang orang takbir loh. Ambo dan diwinko kami berdua yang saya katakan mengenai itunya. Ya. Ya. Ini guru ambo ya. Tapi ini tanyolnya ambo. Ya, sama. Padahal ini. Jadi kalau isim tabdil itu ada dibandingkan. Tapi bukan guna atau dibandingkan Allah itu. Bukan awak membandingkan ini. Supaya awak jantadayu di alam itu. Umumnya orang kan tak ada di alam mungkin itu. Begitunya itu. Ba'ahnya rumahnya, ba'ah hartanya, ba'ah itu, ba'ah itu, itu. Sebenarnya. Jadi makanya, kata Ali. Salah satu, ada empat tanda orang bertakwa. Ali bin Abi Talib itu. Yang pertama, khawfullah. Takut kepada Allah. Cobalah. Membuat takut kepada Allah bagaimana? Nah itu. Termasuk memahami takbir tadi. Jadi kema'apun. Allah lebih besar dari alam. Terus seperti itu. Itu takbir itu. Allah lebih besar dari alam. Alam saja awak enggak bisa membuat. Apalagi tukang buat. Dan tukang buat itu. Bahaya kira-kira gambarnya ke dibuat. Enggak mungkin. Itu mah kau jangan pakai itu. Enggak di atas. Enggak di bawah. Jadi itu kalau. Pertama apa tadi? Khawf. Jadi takut awak kepada Allah. Bila takutnya tarik takut. Maksudnya takut kalau awak tidak menjadi hambanya. Sebab. Lain dari itu. Aduh. Itu mah kau kalau dibayang-bayangkan. Lain. Aduh cek lah. Tidak dayo gitu cek lah. Sudah itu yang kedua. Kata Alib bin Abi Talib. Selain daripada khawfullah itu. Dikecikannya. Selalulah baca Al-Quran. Maksudnya dibaca Al-Quran itu baca. Karena di dalam Al-Quran itu menjelaskan keberadaan. Apa. Keadaan yang disebutkan Allah. Atau dengan Allah. Jadi ngerti awak. Apunan nidi. Apunan makhluk. Siapa yang menjadikan. Makanya kalau Al-Quran dibaca tarwi. Tapi tidak baca huruf-hurufnya ya. Baca huruf-huruf itu. Apa itu? Kelas bawah. Baru. Ya. Ya. Lepas itu. Dua. Anan katigo. Anan katigo. Supaya awak bisa tetap bertakwa kepada Allah. Unzir ila asfalikum. Jadi lihat kepada yang kurang dari awak. Dan kurang dari awak. Misalnya. Kalau matahal agak kabu lah. Bayangkan orang butuh. Kalau butuh matahal awak. Bayangkan orang ndak aduk. Kalau jadi nan kurang dari awak. Kalau nan dilik. Nan lebih dari awak. Berarti awak nak jadi hamba Allah lain. Dajar takwa lain. Jadi menghargai nikmat jadi. Kan begitu nak. Ya ya pak. Mensyukuri nikmat. Mensyukuri. Jadi aduh nikmat awak ku nampak ditakwa. Bentuk kinilah. Baru nan kampek. Istiqdat lil akhirah. Siap awak mempersiapkan diri awak. Untuk menghadapi hari akhirat. Akhirat. Apa. Mempersiapkan diri itu. Caru diri pribadi. Hartunya. Ilmunya. Kegiatannya. Itu aduh. Ampek. Jadi. Apa ciri-ciri yang bertakwa tadi itu pak. Ya itu aduh. Itu katu Ali bin Abi Talib itu. Itu mungkin pengalaman ini. Pertama. Rasul takut ke Allah. Aduh terus. Musyikin. Cuma awak pelajari. Baca. Ronyu mengkuadu rasul takut kepada Allah. Apa. Jadi ungkapan-ungkapan awak. Kau termasuk takbir. Itu mungkin dipahami. Jadi kalau orang tetap menerjemahkan Allah Maha Besaran. Berarti. Nggak ada. Melayang-layang. Nggak. Nggak ada pukulan ke awak. Ini memang kau lagi komparatif. Itu kan untuk pukulan itu. Lain tentu aku. Bahasa Allah lebih besar dari alam kau. Oh lah ya. Kalau lain jen. Macam-macam. Itu cara. Awak-awak mencari alam kau. Coba lah. Anda nanti ni. Sado nya sampai kini. Nggak bisa orang buat tu. Tetap juga. Nggak. Nggak. Anangkah dibuat misalnya. Oh taruh lah misalnya. Anangkah dibuat misalnya nasibatnya bareh. Aduh bareh sintetis misalnya. Lain tu bisa dibuat bareh. Bisa dimakan bareh tu. Nggak. Nggak. Oh misalnya. Misalnya anak dibuat orang kini misalnya. Robot. Itu rusak alatnya. Lain tu perasaan robot tu begini begini. Nggak ada. Tapi kalau nama membuat orang sampai kini. Cuma itu. Siapa nama membuat orang. Orang lainnya. Itu lah kita tutup pangananya. Itu dan. Apa. Jadi iku. Orang. Kalau orang beriman. Sampai begitu. Jadi kita. Atau orang yang beriman. Begitu imannya. Itu mengkuadu. Ula'i kahumul mu'minu na haqqa. Maka. Abu'al al-maududi. Dibuatnya. Bagi-bagi. Aduh iman yang durhaka namanya. Iman yang siat. Yang ma'asi. Ini beriman. Tapi nya durhaka. Itu mengkuat pasik ya. Jadi apabila mereka bertemu. Dengan orang-orang beriman. Di Madinah ya. Kau jawab. Berkata. Berkata mereka orang ini. Kata mereka. Madinah. Kami pun beriman. Kami beriman ko. Sebenarnya. Sebenarnya maksud kami beriman ko. Disangko orang ko. Beriman ko. Pecayo-pecayo saja. Itu mengkuat diberi orang. Kalau beriman itu. Nggak mulut. Nggak cukup. Jau mulut. Jau ucapan. Karena ada ayat Al-Quran. Apakah orang yang beriman. Cukup diucapkan saja. Maka yang beriman itu. Harus dilaksanakan. Harus aku. Itu mengku. Kalaulah banyak dapat ujiannya. Dapat musibah. Tapi tetap tabah. Santiamnya itu. Itu mengku gunanya. Ujian itu adalah untuk. Membuat dia bagus. Iku ujian awak. Puasa sehari. Paling banyak bantian. Keinginan. Sebab dengan itu pokok. Jadi itu mengku. Sesudah. Aku lapih lo. Salih roh balik. Lapih lo keinginan. Atau dalam. Puasa aku. Aku nak dibuat. Nak dipikir. Aku nak dibuat. Aku nak dibuat. Maka siu-siu. Ya. Jadi amanah. Katanya amanah. Jadi amanah ungkapan orang ini. Orang ini tidak sama seperti amanunya. Ya. Ini pandainya. Kalau berkata dia bohong. Itu kan sebenarnya. Kalau berkata dia bohong. Kalau balik ke ayat di bawah. Dima ayatnya itu. Wa minan nasi. Wa minan nasi kan. Wa minan nasi mayakulu amanah. Jadi itu mampunya. Itu karena-kana. Ambo berkesan. Ambo. Kalau ayat itu. Jadi kalau orang munafiqo. Kan datang Nabi Muhammad ke Makkah. Maka dicontohkan. Masaluhum. Masaluhum. Ini itu. Masaluhum. Kamasalillaji. Istau pada tulis. Ambo. Kamasalillaji. Istau pada. Istau pada. Perempaman mereka itu persis seperti orang minta diterangi. Tapi begitu datang terang. Maksudnya datang Muhammad memberi penjelasan. Mereka tidak dapat. Karena tertutup mata hatinya. Perasaannya dipermainkan iblis dia. Sebenarnya iblis tidak memainkan. Jadi ini pelajaran kita. Coba. Saya menganut Islam. Saya mempelajari Al-Quran. Saya percaya kepada Allah. Saya percaya kepada misal rukun iman. Maksudnya mental awak semua orang dan biasa kan. Berarti tidak dapat cahaya awak. Jadi kalau sama itu. Maksudnya awak orang yang tidak apa. Atau paling sengit-sengit. Jadi begitu cahaya datang. Begitu Islam dipelajari. Katanya seperti itu. Awak tidak dapat. Ya. Jadi mudah-mudahan awak betul-betul dapat cahaya. Terus dapat cerangan Islam. Dari cikgu dapat pelajarannya pun. Sengguk amanah itu. Jadi berpura-pura. Jadi. Hebatnya orang yang paham di ajaran Islam. Pertama kehebatannya. Artinya adalah tenterang. Apa sambungannya itu? Tan ma'inul kulub. Tan ma'inul kulub. Kepatang awak baca. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah. Ya. Jadi nafsul mutmainnah itu artinya apa sebenarnya? Jiwa yang tenang. Ya. Yang jiwa yang tenang itu kalau. Tan ma'inul kulub itu. Bizikrillah. Zikrillah itu kan berarti. Mereka sudah sangat sadar. Tentang. Tentang apa. Itu mampunya. Termasuk wirid-wiridnya itu. Termasuk takbir. Itu mampu kejadian tadi. Kalau sholat awak mulai mangkit takbir. Kemana waktu Allahu Akbar. Sebenarnya tidak susah. Cuma diorang dikhayalkannya tak hapuh-hapuh. Pernyataan itu ingat. Ingat Allah lebih besar dari alam. Bekuh di paketik. Ingat Allah lebih besar dari kau. Kalau duduk itu tidak ada persoalan lain. Ya. Barakali takbir subwah. Barakali takbir tarawih. Barakali adalah cuma dan banyak latah. 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 Latah itu. Masa buit itu tidak masuk ke hati. Iya. Muncung lagi makanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berikut lain. Wa izah kholat. 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 Apa bila. Kholat. Kholat kau apa kau kholat. Kuat paling. Kuat paling. Of ales kholat. Ti-imadi. Kan di Tagaan. Di Tagaan lapunya. Sebenarnya ehe halaya ko Ze bagian penulisaptali. Oh. Sama-sama yang tadi ya. Kholaya. Sama tadi. Kalau kholaya ko Artinya adalah kalau kali. Apa arti halah. Berkumpul. Berkumpul. Jadi maksudnya kalau itu mengkwado khali ku artinya. Kan ada, kalau Imam Ghazali kan tasawufnya betul. Pertama, takhali namanya. Takhali itu artinya mengosongkan. Jadi iku ku maksud berkumpul ku. Nggak lah inyo sama inyo. Jadi lah segrup gitu. Sobuk inyo sama inyo. Jadi lah kosong yang lain. Itu memang kalau Imam Ghazali, kalau tasawufnya, harus melakukan takhali dulu. Takhali itu artinya melatih keinginan awak. Dan awak dimabuk salero. Jangan dimabuk angan-angan. Jangan dimabuk. Pokoknya mabuk awak hanya sadar ke Allah. Beralah maunya itu. Ini di bulan puasa maka lebih mabuk orang. Iku nak kerasa lama, iku nak dibuat, iku nak dibuat. Kan mulai itu. Ini lagi mengajikan, insya Allah lagi berkurang, Pak. Pokoknya mama enggak lain-lain kini dah jam lima pada Arus. Jadi kalau Imam Ghazali itu takhali itu. Pokoknya yang bersangkutan yang enggak baik, dikosongkan. Itu celik kualitas orangnya. Masih teragak, masih lama, masih supaya dipuji orang, masih dihargai orang baru. Makanya kalau ilmu psikologi kan ingin dihargai. Kalau enggak ada dihargai orang kan rasanya sepi hidupnya. Jadi misalnya orang lepensiun. Biar cari supaya dihargai. Buatlah kegiatan kau. Misalnya bantu aku, buatlah kau supaya dihargai orang. Boleh kalau pensiun, biasanya masih sama hargai. Kalau kau lah perlu diorang. Awak kaji kesinan. Lagi suruh awak, Biar kau orang enggak mengerti Quran kau. Aku tahu. Biar cari. Bukan untuk dihargai orang. Jadi, kalau di ilmu jiwa memang ingin dihargai. Kalau awak ingin penghargaan dan dikatakan Allah. Itu maka Nabi itu mengecek terus in ajriya. Illa Allah upahku hanya dari Allah. Membuat seperti itu. Jadi itu makanya. Kalau dia takhali dulu. Beralamu takhali itu. Itu maka kalau lah takhali. Misalnya kalau awak mencari siaran TV. Kalau lah siaran TV, Nampar dulu. Itu berita begitu saja. Itu paling-paling kalau pendapik. Kalau ada yang padahal. Kalau sinetroni, Sinetroni itu. Adalah dalam pikiran. Mulai dibuka salah. Lah tahu awak. Oh, nampak galaik. Nampak dia. Jadi, katakan orang rami ku awak. Nah, nampak dia. Nampak dia. Nampak dia. Nampak dia. Lah, jadi. Sesudah itu. Sudah takhali alai Pak. Lah, lah diruntuhan. Saya doanya keinginan-keinginan nak batu itu. Tahali. Tahali itu meruntuh keinginan yang tak betul. Itu ya Pak. Iya. Lah diturunan. Lah. Lah diturunan saya doanya. Dah dua lagi. Ada yang kedua lagi? Nampak dia. Tempoh. Hali. Halilai. Halilai. Halilai itu arti hiasan. Menghias lain. Jadi, Nenadu nenelok selai. Nenadu dengki. Nenadu dendam. Nenadu iri. Nenadu saksangka. Nenadu. 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 Nenadu elok. Sudah itu. Kerja itu. Itu lain. Nenemelok elok. Sudah itu. Nenadu. Nenadu alaih. Nenadu alaih. Baru. 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 Nenadu. Tajalli. 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 Ya. Jelma alaih. Jelma. 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 Tajalli itu. Arti Tajalli itu menjelma. Jelas. 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 Jadi menjelma yang ada dalam hidupnya hanyalah menjelma seperti apa yang disebutkan Allah. Nah itu Imam Ghazali. Jadi ada Tajalli, ada Tajalli, ada Tajalli. Ada Tajalli. Haa. Baru Tajalli. Kalau hidup orang Allah Tajalli nak ragu alaih. Ya. Iko awak calik ditimpi ada membunuh orang sepuluh orang. Haa. Nan orang yang dibunuhkan nan perlu piti puluh lah ilaih ilaih Allah. Ambo nak mau dengar lah itu dong. Buku taas lah itu. Ya. La tawa asyikitek lah. Itu nan kadika ada di dengar-danggar. Makanya kalau melihat tipi misalnya aku nantah. Daitu nan kadika ada di dengar-danggar matur lebih rancat laluk lah kalau nak baca ayat lah. Haa. Jadi lah. Lah. Lah apa namanya. Nantahkali nya lah banyak tercampaan. Haa. Nantahkali nya. Haa. Nantahkali nya di sawan lain. Tajalli. Jadi. Tumangkali nya lah terasa dia waktu. Haa. Apakah ruwuk ini atau ayat. Ataukah ameh. Atau pijak. Jadi orang ko. Kalau lah. Khala. Lah berkumpul lah se modelnya. Ma fa'il dari khala. Wah. Ba'adu. 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 Haa. Ba'adu. Haa. Ba'adu. Jadi ko jadi fa'il sadunya. Tapi ko dibantu semua ko. Jadi. Ba'aduhum ila ba'adin. Ko jadi fa'ilnya sadunya. Cuma. Namananggung baban. Bakdu. Kando barisnya bakdu saja. Haa. Aku lah jadi fa'il. Nusa ba'il. Nusa ba'il sadunya tuh. Cuma. Yang menanggung baban. Ko dot sorang ko. Duh ya. Iya. Jadi. Apabila mereka sudah bersatu. Beratilah sepi dari. Sunyi dari apa. Sunyi dari. Dari orang lain. Kan itu arti. Lainyo-nyo selai. Berarti sunyi dari orang lain. Maka berkatalah orang itu. Jadi diskusi lainnya. Haa. Tuhan disunahum. Bima patahullah alaikum. Haa. Haa. Apakah. Apakah. Haa. Tuhan disunah. Memberitakan. Ya. Kamu ceritakan. Kepada mereka. Kepada mereka siapa ini. Ya. Tadi orang yang. Orang yang teriman tadi. Ah ya. Orang yang teriman tadi. Teriman tadi. Ya. Apa yang kamu ceritakan. Kitab. Benar kitab. Ya. Bima patahullah. Dengan. Kitab yang sudah dibukakan oleh Allah. Jadi di dalam Taurat-Nyo. Di dalam Injil-Nyo. Di dalam Zaburnyo. Di kisian. Bahasa. Adu. Datang. Bekut. Nabi. Yang bernama Muhammad. Atau Ahmad. Untuk meneruskan ajaran Musa. Jadi mengecek sesemuanya. Ang ceritakan tak. Bahasa dalam kitab awak tu. Pernah Adu itu. Kan nampak tu. Cembunyikan. Ya. Maksudnya. Ang ceritakan tak. Atas. Itu tu. Bima patahullah. Alaikum. Kan. Dalam Taurat. Dalam Jabur. Dalam Injil. Kan. Di Sabuyan. Basuh. Datang. Nabi Muhammad. Untuk membawa kebenaran. Karena. Orangkualah banyak. Dan memenuhkan nukah. Itu. Yuhar ribunah di atas tu. Karena ada ayat sebelumnya. Mereka tukar-tukar. Jadi. Ikoko. Sesama ahli kitab. Tapi kalau nanti ikoko. Nambah suwo. Orang-orang. Dan beriman di Madinah. Laba gabungko. Nanti ikoko. Ahli kitab. Nenek moyangnya. Orangkualah mengganti. Jadi. Kalau nanti engkau ceritakan. Itulah jalan. Liu Hadju. Supaya nanti mereka menghajikan. Yang kamu menghajikan. Itu membantah. Membantah. Memhujjah. Itu mengkau awak. Kalau lah naik haji itu. Berarti awak lah meliak. Bukti. Berarti awak berhujjah. Menegakkan yang benar. Bukan supaya. Supaya keseorang haji awak. Itu berarti lah awak liak. Peristiwanya di sini. Jadi. Supaya membantah mereka. Nanti kamu dengannya itu. Indarok bikum. Mengenai Tuhan kamu yang kamu katakan. Baru. Diceritakan orang itu pun enggak. Kepada orang beriman itu. Bahasa di dalam kitab. Enggak. Disembunyikan. Ya. Sampai kini. Itu mengkau dalam Taurat. Tak bersobok. Di dalam. Kecuali. Bernabah. Petang kuaduh. Itu pun lah dihilangkan. Itu mengkau aduh. Perjanjian baru. Perjanjian lama. Mulut. La batukatukat. Beitulah. Apa. Taurat. La berganti-ganti. Jadi. Bekau dijawat orang pulau. Kan lah Allah mengatakan dalam Al-Quran. Bahasa dijamin kitabku sampai hari kiamat. Jadi kitabku dijamin. Pokoknya banyak caranya. Ketahuannya bekau. Dicalik dari pengamalannya. Jadi cuma konya. Apalah tak kilun lah. Agak. Payah awak memahami. Kodoh. Cukulah. Apakah kamu tidak berakal. Likuh. Allah yang mengatakan. Atau. Orang itu. Mengatakan sesama orang itu. Atau. 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 Sesama orang itu. Barang-barang. Cukulah. Apalah tak kilun. Kalau sesama orang itu. Ya. Apa sesama orang itu. Apa Allah yang mengatakan untuk awak. Sesama orang itu. Yang terbuka. Rasyonnya. Yang tahu siapa itu buka rasyonnya. Untuk pastinya tanyalah buya-buya lain dulu. Secara kasar saja. Secara kasar saja. Cukulah. Bikin-bikin. Apakah kamu. Apakah kamu. Di Siko kan memang. Kum Siko sadanya. Kau kan kum kuah. Kum. Aku kum loh. Kan kamu tuh. Jadi. Apakah. Aku kamu loh kok. Pak Ilnya. Apakah kamu. Ada ungkapan cerita kepada mereka yang beriman di Madinah itu. Karena kuala generasi berikut. Kalau tidak masuk musalah. Dengan apa. Kedatangan Nabi Muhammad. Yang sudah dijelaskan kepada kamu. Kamu ceritakan. Nanti mereka. Mereka nanti akan membantah kamu. Kalau begitu. Apakah kamu. Berpikir. Apakah kamu menggunakan perasaan. Jadi. Bisa. Dipahami nanti. Ambilan bersalah. Tapi saya. Saya mau menangkut. Asalahnya ditulisnya. Taknya. Ahli kitab di Madinah. Aku tidak. Ataupun bisa. Kepada. Awak. Maksudnya. Begitulah. Lagi kalian pikir itu. Lagi kalian. Masuk dalam perasaan kalian. Begitulah. Karena joram itu dahulu. Bisa. Iya ya. Ya. Kan ada Yuharri Puna sini. Yuharri Puna. Alam Allah. Sebelumnya. Kan ada A itu. Sehubungan itu. Merubahnya. Yuharri. Merubah. Di situ artinya dibuat. Ini. Ini. Jadi itu makanya. Ini. Yuharri Puna. Ini kan. Iya. Yuharri Puna. Alamak. Ah ya. Jadi. Kalau begitu. Ma'akalu. Ini kan diakali. Setelah mereka akali. Setelah mereka pikirkan. Jadi ada persatuan-persatuan mereka. Kalau ini kita turut nanti menggabung sama cara muslim katanya. Jadi mereka buat pertukaran. Itu. Yang disampaikan kepada umat Muhammad. Dan kepada awak. Itu. Jangan panik. Jadi awak. Habisan hari. Memikin orang. Taruh. Itu. Hanya ilmu bagi kita. Begitulah. Makanya. Apalah. Jadi. Itu. Makanya. Yang perlu. Kini. Generasi. Bentuk awak. Fahamnya. Ajaran Islam. Dari Al-Quran. Bukan cerita-cerita orang. Merasa. Insya Allah. Taguh. Pendiriannya. Ini pun. Arogan. Arogan. Bana. Singgul-singgul. Kaji kita. Loh. Orang Jakarta. Loh. Bukunya. Ya. Mari berdoa. Allahumma. Allahumma. Faqihna fidi. Wa'alimna fikmah. Wa'alimna. Wa'alimna. Dura'ul-Arabiyah. Wa'alimna Al-Quran. Subhanak Allahumma. Wabihamdika. Assalamualaikum. 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 Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Pak. Syukuran Pak. Pak Zul. Tansos. Bu Didi. Assalamualaikum. Masalah HP-nya rusak Pak. HP-nya. Kacau-kacau Pak. Hai. Ya Pak. Bu Didi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. både. I Love. Terima kasih.